Bantuan sekolah mulai didistribusikan di Kota Blitar. Pembagian sarana keperluan sekolah yang biasanya didistribusikan langsung oleh Dinas Pendidikan Kota Blitar, kini beralih menjadi tanggung jawab sekolah masing-masing, terlebih untuk jenjang SMP. Hal ini terjadi karena anggaran bantuan sekolah ini dialokasikan di masing-masing sekolah. Didik Rahman Hidayat, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, mengatakan, sesuai dengan aturan untuk siswa SMP, bantuan dilaksanakan sesuai jadwal sekolah masing-masing. Meski tahun 2020 untuk seragam yang tahun 2020 gagal tender dan belum bisa diberikan, didik menjelaskan bisa jadi seragam akan kembali didistribusikan bagi siswa yang saat ini masih duduk di bangku kelas 7. Saya perlu tahu bahwa pengadaan itu biasanya kan untuk siswa baru, siswa baru itu menunggu hasil BPDB sekitar bulan Juni atau Juni. Kemudian untuk yang barang-barang yang tidak perlu ukuran, misalkan tas itu kan tidak perlu ukuran, itu bisa diadakan lebih dahulu, tapi yang tahu jadwalnya juga sekolah masing-masing. Kemudian yang perlu ukuran, sebuah macam seragam, kemudian bawah suaraga, dan lain-lain itu menunggu siswanya yang harga dukung.